Intro Beliau lahir dari kecil beliau itu sudah kelihatan kalau nampak ini orang pilihan Dari mulai kecilnya Kenapa? Karena ujiannya dari kecil itu sudah ujiannya orang-orang dewasa Yang namanya bayi itu kan tradisi mungkin dimana-mana ini ya Bayi itu kan biasanya dibungkus pakai kain ya Nah Bapak Abdullah ada di bedong dibalut pakai kain begitu Kain dilipat itu Kemudian setelah itu pernah satu malam nangis terus Sampai orang-orang kenapa ini nangis? Ketika pagi dibuka ini kainnya Ternyata di dalam lipatan kain itu ada kalajengkingnya Masih bayi ini Dan dalam tubuhnya, di tubuhnya itu ada 17 bekas sengatan kalajengking Nah Bapak Abdullah ada Jadi kecilnya aja Ujiannya sudah Ujian yang luar biasa Umur 4 tahun Beliau sakit cacar Sakit cacar itu gak boleh kena yang basah-basah kan Gak boleh mandi gitu kan Ini beliau sakit cacar Punya paman Pamannya mungkin agak Agak Menjentuh-menjentuh itu ya Wali cuma agak aneh gitu loh Sama pamannya diambilkan Ini anak kecil kesian kok kayaknya kering Diambilkan minyak Seluruh tubuh kasih minyak Akhirnya ini cacar naik ke Kemata dan akhirnya Secara lahir Secara lahir beliau itu tidak melihat Dari usia 4 tahun Anda bayangkan ketika itu perasaan ayah dan ibunya gimana Kira-kira nih kalau ada anak 4 tahun di uji seperti beliau Itu yang lebih sakit anaknya Di usia itu anaknya atau orang tuanya Orang tuanya kan Orang tuanya kan pasti hatinya hancur Itulah Yang terjadi Di dalam kehidupan Habib Abdullah Al-Hadad Namun beliau Ternyata Kekurangan secara tuhir Yang terjadi pada diri beliau itu Tidak pernah membuat beliau itu mengeluh Gak pernah beliau itu mah Mengeluh Bahkan beliau itu tetap beristihat Untuk mempelajari ilmu agama Sampai akhirnya beliau menghafalkan Quran Ketika masih usia kecil Beliau itu selesai belajar Quran Ini usia kecil ini Selesai belajar Quran Beliau itu bersama salah satu sahabatnya Itu berkeliling di masjid Yang ada di masjid-masjid tarim Total Salatnya beliau keliling ke masjid-masjid itu Itu totalnya bisa Sampai ke angka seratus rokat Atau dua ratus rokat Itu wiritannya Setiap hari habis dari belajar Keliling menjid ini Solat sekian rokat Ini sekian rokat Sampai akhirnya Total solatnya Seratus atau dua ratus rokat Beliau lakukan itu untuk apa? Ngapain kok ibadah Sebanyak itu? Beliau pernah ditanya Dan dikatakan dalam kitab Yang saya kaji ini Beliau melakukan itu semuanya Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Anda bayangkan Dari umur bayi Di sengat kalah cengking Umur empat tahun Buta Usia kecil Solatnya seratus rokat Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ada Ngeluh itu Tidak pernah Tidak pernah ada Beliau doa Ayo Allah Sembuhkan saya Tidak pernah Beliau syukur kepada Allah Sekalipun dalam keadaan Secara lahir Tidak melihat Namun bisa menghafalkan Quran Bisa mengkaji ilmu Syukurnya Setiap hari Solat dua ratus rokat Itu Habib Abdullah bin Alawi Ini kira-kira Kalau ibadahnya Kayak begini Jadi orang besar Pantes apa tidak pantas? Pantes ya